Intro Ya kita kembali lagi di Insert Pagi Pemirsa Ini ada kabar dari Shirin Sungka Yes pasangan berbahagia juga dengan dua anak yang imut-imut mengemaskan Makanya gak heran ya jika Shirin memilih untuk betah banget di rumah Ngurusin anaknya melihat perkembangannya seperti apa Eh tapi ternyata kangen juga dia syuting mes Nah tapi masalahnya kan jadi ibu punya anak dua Biasanya kan kalau syuting sineternya juga sama kondisinya Mungkin berkata Adam bangunlah kamu Tapi kalau gini bisa pakai properti anak sendiri gitu ya Mungkin properti Mungkin ya bisa menanamkan itu mungkin yang kurang kamera Mungkin yang dikangenin suasananya teman-temannya Itu ide yang baik Shirin Jadi mungkin kalau kangen dengan suasana syuting ya bisa di rumah Ya kan anak-anaknya si Adam di awal dikasih skrip Ya gak bisa baca juga sih ya Kasih skrip anaknya gitu ya Kita akan melihat seperti apa sih Kiatnya Shirin untuk bisa mengobati rasa kangen ya Kendhati harus bersama dengan kedua anak ya Langsung saja kita lihat ini dia liputannya Kendhati kan Sejak menikah dan memiliki anak Artis cantik Siren Sungkar memang memilih untuk mengurangi segelintir pekerjaannya di dunia hiburan tanah air Yang membesarkan namanya Meski begitu tak bisa dipungkiri oleh Siren Bila dirinya merasa rindu dengan aktivitas dan suasana di lokasi syuting yang selama ini akrab dengan kesehariannya Namun demi memenuhi tanggung jawab dan perannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik Jelas saja bila istri dari teku Wisnu ini lebih memilih menghabiskan sebagian besar waktunya bersama keluarga kecilnya Kebetan ya masih bekerja Wisnu kerja Cuma mungkin Wisnu sama aku lebih banyak kantor Daripada kayak dulu kan stripping segala macam Kita sekarang nge-host aja Terus Wisnu ada beberapa acara Cuma lebih banyak di kantor sih ya Banyak di kantor? Karena sebenarnya kalau ditanya orang kan Pasti yang gabung sinetron lagi ya mau aku pangen Tapi kan balik lagi aku sekarang punya anak dua Punya suami Kalau aku stripping anakku kasihan Suami aku kasihan Yang ada takutnya ya balik lagi aku ya gak tega sama keluarga aku sih Maksudnya ya harus tahu diri udah jadi istri sama ibu Jadi ya ngurusin mereka dulu deh gitu Sejak menjadi seorang istri dan ibu Tentu banyak perubahan yang dialami Siren Sungkar Bahkan sejak memiliki dua orang anak Siren justru mengaku lebih senang untuk selalu merawat Dan melihat tumbuh kembang kedua anak tercintanya Adam dan Hawa Lantas sudah sejauh apa perkembangan buah hati Siren Sungkar dan teku Wisnu Ya ada mbak ada Aku tinggal sama mertua juga Jadi aku lebih senang lah Ketika aku di rumah jadi ada temennya Wisnu soalnya kerja terus Jadi ya Ya aku senang rame gitu rumah Dan apa ya Kalau anak sih yang pertama udah lagi ngomong terus Lagi aktif-aktifnya Kalau yang kedua kan baru tiga bulan Jadi udah mulai ngerespon mainan Ngerespon kita orang-orang yang dia sukai Udah mulai ketawa Udah mulai ngoce-ngoce bayi gitu Belum banyak lah Menjadi orang tua memang bukan hal yang mudah Tentu memiliki tanggung jawab besar dalam membesarkan dan merawat anak Sandar dengan hal itu Membuat Siren dan teku memilih untuk mencoba mencontoh penerapan belajar para guru Adam dalam memberikan pendidikan Dan benar saja Apa yang ia pelajari belakangan ini pun sukses diterapkan teku Wisnu kepada Adam Belajar juga sama orang tua Jadi kita ambil ilmunya dari pengajaran ini maksudnya Yang ngajarin Adam Jadi kita ambil metodenya Jadi nanti kita teralui Tadi aku juga baru ajarin cara mendang bola Jadi yang aku lihat pengajarin itu ngajarin benar Ketika Adam tidak mau memperhatikan kita Kita benar-benar terus ngomong terus ke anak kita gitu Nah coba aku ikutin gitu ya Aku ikutin Akhirnya Allah bilang mau ternyata Masya Allah Jadi memang ya kita butuh ilmunya itulah metodenya seperti apa Ya kita ada kegiatan Tapi kalau tadinya kan sekolah Cuman udah cukup lah menurut aku dia udah hampir satu setengah Satu tahun setengah tuh di sekolah terus Jadi biar dia gak boring aja sih Ya itu keputusan orang tua aja sih Orang tua kan semua orang tua tahu yang terbaik buat anaknya Kalau kita butuh istirahat dulu Kalau menurut aku jadi nanti tiga tahun dia excited lagi sama sekolah Itu pemikiran kita Anak Adam ini aktif suka olah Suka bola, suka berenang gitu Suka berkuda Sejak saya ajak main bola Iya Nah ajak main bola Waktu udah boleh bisa lari Yang beran bapak lah penting Saya ajar Yo main bola di dalam halaman segala macam Di dalam halaman jadi terbiasa Kalau bola Ya kalau main bola Bola-bola gitu Jadi main bola Baik jelas aja bila istri dari teku Wisnu ini lebih memilih menghabiskan sebagian besar waktunya Bersama keluarga kecilnya Berbeda nih yang masih bekerja Wisnu kerja Cuma mungkin Wisnu sama aku lebih banyak kantor Daripada kayak dulu kan stripping segala macam Kita sekarang nge-host aja Terus Wisnu ada beberapa acara Cuma lebih banyak di kantor sih ya Banyak di kantor? Karena sebenarnya kalau ditanya orang kan Kasi yang gak mau sinetron lagi Ya mau aku pangen Tapi kan balik lagi Aku sekarang punya anak dua Punya suami Kalau aku stripping Anakku kasihan Suami aku kasihan Yang ada takutnya Ya balik lagi aku ya Gak tega sama keluarga aku sih Maksudnya ya Harus tahu diri udah jadi istri sama ibu Jadi ya ngurusin mereka dulu deh Sejak menjadi seorang istri dan ibu Tentu banyak perubahan yang dialami Siren Sungkar Bahkan sejak memiliki dua orang anak Siren justru mengaku lebih senang Untuk selalu merawat dan melihat tumbuh kembang Kedua anak tercintanya Adam dan Hawa Lantas sudah sejauh apa perkembangan Buah hati Siren Sungkar dan teku Wisnu Gak ada mbak Aku tinggal sama mertua juga Jadi aku lebih senang lah Ketika aku di rumah Jadi ada temannya Bisa soalnya kerja terus Jadi ya Aku senang rame gitu rumah Dan Kalau anak sih yang pertama Udah lagi ngomong terus Lagi aktif-aktifnya Kalau yang kedua kan baru tiga bulan Jadi udah mulai ngerespon mainan Ngerespon kita Orang-orang yang dia sukai Udah mulai ketawa Udah mulai ngoceh-ngoceh bayi gitu Belum banyak lah Menjadi orang tua memang bukan hal yang mudah Tentu memiliki tanggung jawab besar dalam membesarkan dan merawat anak Sandar dengan hal itu Membuat Siren dan teku memilih untuk mencoba mencontoh penerapan belajar para guru Adam dalam memberikan pendidikan Dan benar saja Apa yang ia pelajari belakangan ini pun sukses diterapkan teku Isnu kepada Adam Belajar juga sama orang tua Jadi kita ambil ilmunya dari pengajaran ini maksudnya Yang ngajarin Adam Jadi kita ambil metodenya Jadi nanti kita terang Tadi aku juga baru ajarin cara mendang bola Jadi yang aku lihat pengajarin itu Ngajarin benar Ketika Adam tidak mau memperhatikan kita Kita benar-benar terus ngomong terus ke anak kita gitu Nah coba aku ikutin gitu ya Aku ikutin Akhirnya Allah bilang mau ternyata Masya Allah Jadi memang ya kita butuh ilmunya itulah Metodenya seperti apa Ya kita ada kegiatan Tapi kalau tadinya kan sekolah Cuman udah cukup lah Menurut aku deh Hampir satu setengah Satu tahun setengah tuh di sekolah terus Jadi biar dia gak boring aja sih Ya itu keputusan orang tua aja sih Orang tua kan semua orang tua tahu yang terbaik buat anaknya Kalau kita butuh istirahat dulu Kalau menurut aku Jadi nanti tiga tahun dia excited lagi sama sekolah Itu pemikiran kita Adam ini aktif suka bola Suka berenang gitu Suka berkuda Sejak saya ajak main bola Iya Nah aja main bola Waktu udah boleh bisa lari Yang terhadap bapak lah penting Saya ajak Yo main bola di dalam halaman Cuman di dalam halaman jadi terbiasa Kalau bola Dia kalau Bola-bola gitu Jadi main bola Oh begitu Itu kayaknya lebih ke pembagian tugas kayak gimana Terus keseruan menjadi seorang ibu Kan memang gak pernah ada habisnya sih ya Memang Memang kan seperti sinetron berkelanjutan terus kan ya Benar-benar Tapi ya kalau dilihat Tadi kan yang paling penting adalah Metode pengajaran anak katanya Jadi diterapkan supaya bagus Supaya nempel terus kayak gimana Mungkin sama kayak metode syuting Terapkan Kayak metode yang lain lagi? Iya Kayak metode yang lain Banyak lah metode-metode lainnya ya kan Tapi kalau saya sih Tunggu kita ngomongin apa Tunggu Gebrakannya Benar-benar Tapi kalau ngomongin soal syuting Saya juga kangen sama syuting terutama Kan kita lagi syuting sekarang? Bukan Kalau lagi kita gak ada kerjaan Terus kangen syuting Yang paling dikangen adalah honor biasanya Oke sekian Itu sih Kayaknya kuncinya ya Kuncinya ya Dari kangenin apa Kangenin honor biasanya Oke-oke Tapi kan masih jalan juga Karena built-in tetep loh kita bahasnya Udah kita bahasin selanjutnya lagi Terima kasih